C-B-D-C-A-C-N-A-M-B-A Salam adik-adik yang ada di rumah Kembali lagi di Bina Iman kali ini Bersama Kak David Ya ini Kak David perdana nih disini nih Adik-adik sudah siap untuk Bina Iman Yuk kita sama-sama belajar Dari Alkitab kita nih Makanya kita siapin Alkitab dulu nih Kak David sudah siapin nih Kalian juga yang di rumah Siapkan Alkitab kalian Oke Kita mau sama-sama belajar Dari seorang tokoh di Alkitab yang luar biasa Yang tidak lain adalah Doa Yesus kita Nah kita sama-sama mau belajar Di Yohanes pasal yang kedua Ayat 1 sampai 11 Sekali lagi ya Yohanes 2 Ayat 1 sampai 11 Oke Kita buka Alkitab kita Yang masih bingung Bisa minta bantuan orang tua Sotera kakak adik Semuanya Oke Nah Kak David mau cerita di Alkitab ini ya Ini ceritanya tentang Tuhan Yesus dan ibunya dan murid-muridnya yang diundang di pesta pernikahan atau perkawinan di Kana Nah waktu pesta Siapa yang disini pernah di sini pernah pernah datang ke pesta ya Nah di pesta itu pastinya kita bersenang-senang nih ya Kita bersuka cita Kita bisa makan minum bersama Nah tapi waktu itu Nah tapi waktu itu waktu di pernikahan ini yang Tuhan Yesus datang mereka sedang kehabisan anggur Sedang kehabisan minumannya Nah terus Ibu Tuhan Yesus berkata nih Kita lihat di ayat yang ketiga Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus Mereka kehabisan anggur Nah terus Tuhan Yesus bilang Ibu mau apakah engkau waktuku belum tiba Nah tapi singkat cerita Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat di Kana Ada yang tahu mujizatnya kira-kira apa? Ya mujizatnya benar banget nih Ya dari air putih biasa berubah menjadi anggur Nah waktu itu pelayan-pelayannya disuruh menuangkan air putih ya Ke pundi-pundi ke waktu zaman dulu berarti agak gentong-gentong gitu ya Diisi sangat penuh air putih Air putih loh ya Tapi akhirnya air putih itu bisa berubah ketika diaduk Dirasakan wih jadi anggur Wah luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya hati-hati ya Nah disini kita mau belajar nih hati-hati Kalau ya sama seperti Ibu Tuhan Yesus tadi Ibu Maria Ya kita harus belajar Percaya kalau ada Tuhan Yesus yang menyertai kita Pasti ada hal baik dalam hidup kita Nah ingat lagi ya Kalau ada Tuhan Yesus di hidup kita Kalau kita bersama Tuhan Yesus Selalu hasilnya pasti akan baik dan luar biasa pastinya ya Kita penuh dengan mujizat Nah jadi adi-hati disini harus percaya nih ya Jangan tidak percaya lagi Walaupun mungkin kita saat ini sedang mengalami masalah Tapi percayalah Tuhan itu memiliki rencana yang luar biasa Buat setiap kehidupan kita Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita tahu kita disertai Tuhan Kita harus percaya Tuhan berikan rencananya yang terbaik Buat kita semua Oke sampai disini dulu bina iman kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati